Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi emote ff nah jadi di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan emote ff di aplikasi emote ff ini kan jadi nama aplikasinya yaitu emote emote ff pro dance and emote battle royale Oke jadi disini teman tinggal download saja langsung di Google Play Store secara gede sebagai penggunaan red sedangkan bagi penggunaan yours tonumista install di App Store Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jikalau suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke di sini kita buka saja langsung jikalau sudah download atau install aplikasinya oke kita tunggu ya guys nah kemudian kita pilih emote ff pro Oke kita pilih continue nah setelah itu tolong tinggal pilih emote yang ingin teman-teman download mulai dari yang top score prof atau yang chicken shortdance Oke disini kita akan download yang ini saja guys yang ffwcitron ini nah caranya disini tolong terlebih dahulu share ya guys Nah kita share dulu ke WhatsApp Oke disini saya akan share ke teman-teman saya Oke kita tunggu dulu nah kemudian kita kirim kemudian 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 you like to download this emote Oke kita pilih yes Oke kita tunggu proses downloadingnya nah kemudian kita pilih continue nah the download was successful jadi disini goto my download jadi disini downloadnya sudah sukses ya guys baik mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan emote ff gratis di aplikasi emote ff semoga tutorialnya bermanfaat jika lu tutorialnya bermanfaat share ketemu kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jika lu ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye-bye